Hai semua ketemu lagi di channel aku Dapur Mama ceria happy cooking untuk di video kali ini aku mau share cara memasak sayur labu siam wortel dan juga udang dan ini tuh enak banget untuk sayur keluarga di rumah langsung saja kita ke bahan-bahannya disini sudah aku siapkan satu buah labu siam yang sudah aku iris-iris panjang dua buah wortel yang sudah aku iris-iris panjang juga dan untuk bumbunya disini aku siapkan 7 siung bawang merah 5 siung bawang putih 4 buah kemiri dan 7 cabai rawit daun salam dan juga lengkuas dan disini untuk bawang merah bawang putih dan juga kemirinya aku haluskan dulu disini aku menghaluskannya menggunakan chopper bunda-bunda bisa juga menghaluskannya dengan cara diulek-ulek ya atau menggunakan blender dan ini cabai rawitnya juga aku haluskan dan setelah kita haluskan bumbu-bumbunya lalu disini aku goreng udangnya supaya udangnya itu sudah benar-benar matang di dalamnya seperti itu dan setelah itu disini aku siapkan wajan untuk menumis aku siapkan 4 sendok makan minyak sayur lalu aku tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi kita tumis-tumis bumbunya sampai matang sampai bau langu hilang dan pokoknya bumbunya yang benar-benar matang seperti itu ya dan ini tuh nggak terlalu pedas karena aku nggak menambahkan cabai rawit aku hanya menggunakan cabai merah keriting kalau bunda-bunda semuanya pengen tambah pedas bisa menambahkan cabai rawit ya dan setelah kita tumis bumbunya kita masukkan dua lembar daun salam dan satu ruas lemkuas dan setelah bumbunya bau langu hilang kita tambahkan satu liter air putih dan kita bumbuin dengan setengah sendok makan garam seperempat sendok makan gula pasir dan juga kaldu bubuk dan kaldu bubuknya aku menggunakan yang kaldu bubuk jamur untuk bunda-bunda opsional ya pun menggunakan penyedap rasa apa aja dan setelah itu disini aku masukkan dulu wortelnya setelah wortelnya agak empuk lalu aku masukkan labu siam karena wortel itu aku empuknya agak lama dibanding labu siam jadi wortelnya aku masukkan dulu dan setelah itu jangan lupa kita masukkan juga udangnya udang disini bisa diganti dengan bakso ataupun bisa diganti dengan ayam jadi terserah ya bunda-bunda kalau punya apa saja di rumah bisa ditambahkan dan ini kita masak-masak sampai benar-benar matang dan setelah matang semuanya kita tambahkan santan disini aku menggunakan satu saset santan instan kalau bunda-bunda memakai santan biasa bunda-bunda bisa tambahkan santannya sesuai selera dan ini kita aduk-aduk sayurnya dan jangan lupa diincip-incip kalau kurang gula kurang garam atau kurang apa seperti itu diincip-incip ya bun dan ini tuh bener-bener rasanya tuh bener-bener enak banget cocok untuk lauk sekeluarga dan ini juga irit Oke bunda-bunda ini masakannya sudah siap sudah matang dan sudah siap untuk dihidamkan dan aku minta tolong banget untuk bunda-bunda semuanya untuk subscribe like dan share video aku supaya aku tambah semangat membuat video setiap hari tolong subscribe ya bun karena subscribe itu gratis Terima kasih dan sampai jumpa di video-video video aku selanjutnya tetap dukung aku ya bun abone abone Terima kasih.